FUTBOL UNIVERSE Gianluigi Buffon pernah berkata dengan tegas bahwa percuma masuk final Liga Champions jika tidak juara. Hal ini dapat dimaklumi karena salah satu keeper terbaik Italia ini pernah tiga kali masuk final Liga Champions bersama Juventus. Dan ketiganya berakhir dengan kegagalan. Trophy Liga Champions menjadi satu-satunya trofi yang kemudian gagal di Ray Buffon di sepanjang karirnya. Untuk memenangkan Trophy Liga Champions memang bukanlah perkara yang mudah. Karena dari ratusan klub yang tercatat di Liga-Liga Eropa sampai saat ini baru 23 klub yang berhasil memenangkannya. Dari antara klub-klub pemenang tersebut Juventus tercatat di dalamnya. Dan meskipun mereka adalah tim besar di seri A, tetapi mereka baru memenangkan Trophy Sikoping Besar sebanyak dua kali. Yaitu di musim 84-85 serta di musim 95-96. Kali ini kami akan membawa memori kita semua untuk mengingat perjalanan Juventus dalam menapaki kejayaan Eropa di musim 95-96. Semuanya berawal di 5 Februari 1990 ketika presiden klub Juventus yang bernama Gian Piero Boni Perti mengundurkan diri. Ini menjadi pukulan besar bagi Juventus karena Boni Perti ini adalah presiden terbaik waktu itu yang mampu membawa Juventus menjadi tim besar dan meraih beberapa trofi bergensi. Vittorio Ciusano kemudian menjadi penerusnya dan memikul beban berat untuk paling tidak menyamai atau melampaui pencapaian Boni Perti. Ciusano kemudian melakukan langkah-langkah strategis untuk Juventus dan salah satunya adalah dengan mendatangkan beberapa nama pemain bintang seperti Gian Luca Fiali, Fabrizio Ravanelli, Angelo Perusi, dan mega bintang Roberto Baggio. Permainan Juventus kemudian lumayan terangkat berkat bintang-bintang tersebut tetapi Ciusano tetap belum puas dengan pencapaian itu. Pada awal musim 94-95 dia pun merekrut pelatih baru bernama Marcelo Lippi yang sukses di musim sebelumnya bersama Napoli. Pelatih ini awalnya tak dipercaya oleh fans Juventus karena tampak meragukan tetapi Ciusano tetap percaya bahwa Lippi adalah pelatih hebat. Kepercayaan Ciusano kemudian dibalas Lippi dengan langsung mengantarkan Juventus meraih Scudetto dan Coppa Italia di musim perdananya. Ini adalah pencapaian yang sangat baik karena Juventus kembali dapat meraih Scudetto yang tak pernah diraih sejak 9 musim lalu. Di musim ini Lippi juga berhasil memutus dominasi AC Milan Dream Team yang waktu itu adalah tim terbaik di dunia. Tetapi di akhir musim Lippi melakukan sesuatu yang mendapatkan kecaman dari fans Juventus yaitu dia melepas Roberto Baggio, sang mega bintang mereka. Fans kecewa berat karena menurut mereka Juventus akan dapat berjaya dan meraih trofi Liga Champions bersama Super Striker Italia tersebut. Tetapi Lippi berpendapat lain. Dia ingin membangun tim yang tidak tergantung dengan satu atau dua pemain bintang. Dia ingin semua pemain merasa berharga di dalam tim dan dapat memberikan kontribusi yang berarti. Awal musim 95-96 ini Lippi melepas tiga nama besar yaitu Roberto Baggio, Jurgen Kohler, dan Robert Jarni. Hasil penjualan bintang-bintang ini yang mencapai 14 juta euro kemudian dipakai untuk membeli pemain-pemain baru sesuai kebutuhan tim. Lippi memborong tiga bintang Sampdoria yang sangat baik di posisi masing-masing yaitu Vladimir Jogovic, Pietrovic Ward, dan Atilio Tombardo. Di samping tiga nama tadi, Lippi mendatangkan Gianluca Pesotto dari Torino dan Juan Pablo Sorin dari Argentines Junior. Jadilah Lippi kemudian meracik wajah baru Juventus dalam balutan formasi dasar 1-4-3-3. Di bawah mister gawang, Lippi tetap percaya kepada Angelo Peruzzi, keeper senior yang waktu itu terbaik di Italia. Empat orang back tangguh kemudian menjadi fondasi bertahan Lippi yang kokoh. Mereka adalah Ciro Ferrara, ditemani rekrutan baru Pietro Viechward sebagai center back. Full back kiri ada rekrutan baru Gianluca Pesotto. Dan di full back kanan adalah Rambu atau Moreno Torricelli. Di depan mereka ada tiga orang gelandang kreatif dan pekerja keras yang sangat diinginkan Lippi untuk fight sepanjang pertandingan. Mereka adalah Antonio Conte, Paolo Sosa, dan Didier Deschamps. Sementara itu di lini depan, Lippi memasang dua orang striker veteran dan satu orang anak muda berbakat. Mereka adalah Gianluca Viali, sang kapten, sebagai striker utama, didukung dua sayap. Yaitu Fabrizio Ravanelli dan Alessandro Del Piero. Dengan skuad yang sudah semakin sempurna dari musim sebelumnya, Juventus ternyata memulai musim 95-96 dengan tidak terlalu baik di Serie A. Sampai bulan Desember 1995 saja, mereka telah menelan enam kali kekalahan. Di Coppa Italia, mereka bahkan telah tereliminasi dari Atalanta di bulan Oktober 1995. Tetapi tim perlahan mulai solid permainannya. Dan di Januari 1995, mereka pun berhasil memenangkan Super Coppa Italiana setelah mengalahkan Aceh Parma dengan skor 1-0. Lipi kemudian mengarahkan Juventus agar lebih fokus di Liga Champions Eropa. Karena di Serie A, sepertinya mereka akan kesulitan mengejar Aceh Milan di puncak klasmen. Juventus kemudian memuncaki klasmen grup C Liga Champions di atas Dortmund, Steyo Bukares, dan Rangers. Dengan catatan 4 kali menang, 1 kali seri, dan 1 kali kalah. Mereka pun berhak melaju ke babak knockout dan bertemu lawan berat Real Madrid. Di pertemuan pertama, Juventus kalah dari Real Madrid 1-0. Tetapi mental anak-anak Juventus kemudian membuktikan bahwa tim mereka memang sangat kompak. Di pertemuan kedua di Dele Alpi, Juventus mengalahkan Real Madrid 2-0 dan berhasil lolos ke babak semifinal. Juventus kemudian bertemu Nans di semifinal. Dan mereka pun dengan mudah mengalahkan wakil Perancis ini untuk melaju ke babak puncak. Juventus kemudian bertemu lawan yang sangat berat, yaitu sang juara bertahan Ajax Amsterdam di babak final. Kedua tim ini memang menjadi favorit di turnamen ini. Karena merupakan kesebelasan yang tampil paling konsisten. Di saat Juventus hampir 70% pemainnya adalah pemain-pemain senior, Ajax adalah kebalikannya. Mereka difuni oleh sebagian besar pemain muda, yang sangat percaya diri dapat kembali lagi meraih trofi si kuping besar. Hal ini menjadi PR yang sangat berat bagi Lipi. Karena dia harus meramu tim Juventus dengan benar, serta menerapkan strategi tanpa celah yang dapat menembus pertahanan Ajax. Lipi kemudian sadar satu hal, bahwa untuk menghadapi Ajax yang permainannya sangat kental dengan position play serta sepak bola menyerang, maka Juventus tak boleh bermain bertahan. Mereka harus fight di semua lini untuk meredam Ajax, agar tidak terlalu banyak menguasai bola. Di samping itu Juventus juga sedari awal harus terus bermain menyerang dan menekan pergerakan Ajax. Juventus kemudian langsung menekan Ajax sejak peluit dibunyikan. Serentak Van Gaal di pinggir lapangan kaget akan hal ini. Pemain-pemain Ajax juga seperti kelabakan, karena perubahan permainan Juventus. Tak butuh waktu lama, ramuan tangan dingin Lipi ini kemudian membuahkan hasil dengan gol pertama Juventus di menit ke-12 yang diciptakan oleh Fabrizio Ravanelli. Gol ini memanfaatkan kesalahan keeper Ajax, Edwin van der Sar, dan Ravanelli kemudian langsung menendang bola dari sudut yang sangat sempit ke arah gawang. Gol ini seperti membangunkan singa yang lagi tidur, dan Ajax pun langsung bereaksi. Serangan bertubi-tubi dilepaskan Ajax ke jantung pertahanan Juventus. Tetapi malam itu, pemain-pemain Juventus tampil sangat tenang ketika diserang Ajax. Mereka pun menggagalkan semua serangan itu dengan kompak. Hanya ada satu bola yang lepas dari tangkapan Angelo Peruzzi. Bola ini kemudian dimanfaatkan jari Littmannen untuk dijadikan gol penyama kedudukan. Sampai babak pertama selesai, kedua tim bermain imbang, satu-satu. Di babak kedua, terjadi perang taktik antara Lipi dan Van Gaal. Ajax yang mencoba beberapa alternatif serangan baru selalu dapat digagalkan dengan permainan keras dari gelandang-gelandang dan back Juventus. Alhasil, skor tidak berubah dan terus bertahan sampai perpanjangan waktu selesai. Pertandingan akhirnya harus diselesaikan dengan adu penalti. Saat adu tendangan penalti, tiga penendang Juventus sukses menceploskan bola ke gawang. Sementara itu dari kubu Ajax, Edgar Davids, dan Sonny Siloi gagal mengeksekusi penalti. Penendang keempat Juventus, Vladimir Djugovic, kemudian sukses mengeksekusi penalti penentuan. Skor akhir pun 4-2 untuk Juventus, dan sekaligus mengkukuhkan mereka sebagai juara Liga Champions Eropa musim 95-96. Apa yang diinginkan Juventus tercapai sudah, dan semua itu tak lepas dari kerja keras seluruh pemain dan tangan dingin Marcelo Lipi. Sukses ini benar-benar membahagiakan seluruh fans Juventus. Inilah gelar Liga Champions yang sesungguhnya, yang bisa kami rayakan hingga ke hati. Sedangkan gelar pada 1984-1985 tidak pernah kami anggap sebagai kemenangan. Sekarang kami baru bisa merasakan kemenangan di tingkat Eropa itu, kata salah seorang fans Juventus. Juventus meraih gelar Liga Champions untuk pertama kalinya pada 1985. Namun, tahun tersebut sekaligus menjadi kisah kelam bagi mereka. Sebab mereka harus kehilangan 39 orang pendukungnya di laga final tersebut, yang dikenal dengan tragedi Heyser. Kala itu Michael Platini menjadi pencetak gol tunggal di pertandingan tersebut, melalui titik penalti. Juventus tidak pernah merayakan gelar Liga Champions pertamanya itu. Justru, mereka menjadikan kejadian itu sebagai hari berkabung. Bukan sebagai hari yang membanggakan bagi mereka. Maka tak salah jika mereka begitu meledak-ledak pada perayaan gelar kedua mereka ini. Di musim 1995-1996. Perayaan pun mengiringi kepulangan tim Juventus bersama trofi si Koping Besar dari kota Roma ke Turin. Di sepanjang jalan mereka disambut sebagai pahlawan. Dan pesta pun digelar hampir seminggu lamanya. Namun kebahagiaan ini adalah kebahagiaan terakhir yang belum terulang kembali sampai hari ini. Juventus pernah 5 kali masuk final Liga Champions seperti yang diutarakan Buffon. Tetapi mereka tak pernah juara lagi. Generasi pemain 95-96 bersama Marcelo Lippi masih terus dikenang sampai hari ini. Karena menurut fans Juve, mereka adalah tim Juventus dengan mental terbaik yang pernah ada. Gelar juara Liga Champions yang didapati dengan mengalahkan tim terbaik dunia, Ayaks Amsterdam, membuktikan kalau mereka sangat tangguh waktu itu. Suatu saat nanti, semoga nyonya tua Juventus dapat berjaya lagi di Eropa. Viva Juventus! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!